Yang dilakukan adalah terdakwa yang dewasa, dia sudah mempunyai laksanya, dia akan sepuluhnya, dia sudah dapat 5 tahun. Ini artinya masih ada perkara untuk terdakwa yang dewasa, ibu. Mungkin harapannya, ibu, mungkin untuk terdakwa yang dewasa seperti apa? Ini berdakwa yang lebih berat. Berat lagi, iya. Tangis pilu ibu, anak di Jambret hingga tewas di Pekanbaru, kecewa pelaku hanya difonis 5 tahun. Rosyayati, ibunda dari Gofi Hidayana, korban tewas dalam aksi Jambret, hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Selasa, 9 Juli 2024. Ia ingin melihat langsung jalannya persidangan Fenyas Agung Gumilang Sitorus, satu dari dua pelaku yang menjambret anaknya hingga meregang nyawa. Terlihat, Rosyayati mengikuti jalannya sidang dengan seksama. Ia duduk di leretan bangku pengunjung ruang sidang Kusumaat Maja, tempat berlangsungnya sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal Hendah Karmila Dewi itu. Hakim membacakan pertimbangan demi pertimbangan. Sampai akhirnya, Hakim memutuskan pelaku Jambret di Pekanbaru, Fenyas, dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara. Usai Hakim mengetok palu tanda sidang Usai, Rosyayati keluar dari ruangan. Langkahnya gontai. Raut kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Saat diwawancarai Tribun Pekanbaru.com untuk meminta tanggapan soal putusan terhadap pelaku Jambret yang telah merenggut nyawa anak kesayangannya itu, Rosyayati seketika menangis. Ia tampak mengelus-elus dadanya. Ini artinya masih ada perkara untuk terdakwa yang dewasa, Ibu. Mungkin harapannya, Ibu, mungkin untuk terdakwa yang dewasa sekejap. Ini berdakwa yang lebih berat. Berat lagi, ya. Semaksimal mungkin. Iya, soalnya kan yang setelah ini yang membunuh-bunuh gitu. Kalau ini kan yang membunuh-bunuh. Selain Fenyas, dalam kasus ini ada satu pelaku lainnya, yaitu Putra Manalu. Saat ini, proses penyidikan terhadap Putra Manalu masih berjalan. Rosyayati berharap, pelaku Putra Manalu yang bertindak sebagai eksekutor saat melakukan aksi Jambret terhadap anaknya itu, bisa dihukum maksimal. Fonis yang dijatuhkan Hakim ini, sama dengan tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Fenyas bersama rekannya, Putra Manalu, melakukan aksi pencurian dengan kekerasan modus Jambret terhadap korban, Gofi Hidayana. Dalam kejadian ini, korban meregang nyawa di jalanan. JPU Ayu Susanti menuturkan, pelaku bersama penasihat hukumnya, menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Dipapar Ayu putusan yang dijatuhkan Hakim, sama dengan tuntutan JPU. Lanjut Ayu, ada beberapa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti diantaranya, pelaku masih muda dan diharapkan masih bisa dibina. Kemudian hal memberatkan, pelaku melakukan aksi Jambret hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, pelaku juga sudah pernah berurusan dengan hukum dan menjalani diversi. Sementara hal meringankan yaitu pelaku mengakui perbutannya di persidangan. Untuk pelaku dewasa, Putra Manalu, proses penyidikannya masih berjalan. Diketahui, korban Gofi Hidayana mengalami benturan keras di bagian kepala. Korban terjatuh dari boncengan sepeda motor saat mencoba mempertahankan tas miliknya yang di Jambret, Rabu, 12 Juni 2024, malam oleh kedua pelaku di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru. Nahasnya, kepala korban terbentur ke aspal. Korban diketahui memakai helm di kepala. Tapi helm tersebut pecah diduga saking kerasnya benturan. Hal inilah yang menjadi sebab korban meninggal dunia. Sebelumnya, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dariau, AKBP Sunhot P. Silalahi mengatakan, korban sempat dibawa ke rumah sakit. Sayang, nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan sudah meninggal dunia. Hasil visum korban diungkapkan sunhot, ditemukan ada darah mengalir dari kedua liang telinga serta hidung.